Intro Sebetulnya sudah ada juga beberapa perusahaan lain yang masuk ke bursa ya misalnya sebelum kami kan sudah ada ekspres misalnya, panorama, jadi sudah ada juga beberapa perusahaan sebelumnya. Kalau tadi ditanyakan bagaimana kami memimpin loran ini saya kira ya biasa-biasa saja wajar-wajar saja sebagaimana wajarnya suatu kepemimpinan suatu perusahaan. Memang usaha angkutan ini sedikit agak keras barangkali dibandingkan dengan jenis usaha lainnya. Kebetulan ya ini kebetulan saja kami punya latar belakang militer sebetulnya tapi dalam kami memimpin semua kepemimpin itu kami hanya memimpin dengan wajar-wajar saja pak dengan leadership yang baik dan mungkin juga yang sering kami terapkan juga mungkin rasa kekeluargaan, rasa kebersamaan dengan para kru gitu. Sehingga sering kami katakan dengan para kru itu ya perusahaan ini seperti sawah kita bersama begitu. Mari kita rawat bersama, mari kita pelihara bersama supaya hasil panennya dapat kita mimpin bersama gitu. Jadi ditanamkan rasa sense of belonging, self-personability itu yang sering kami tanamkan bagi para kru beserta staff lainnya begitu pak. Kita itu sering secara periodik pak ya selalu kita mengadakan ceramah-ceramah pak ya. Kalau istilah kita itu sering kita mengadakan secara sehan begitu pak itu secara kontinu diadakan baik itu dengan para pengemudi, baik itu dengan para mekanik karena kita ketahui kan juga gradenya lain pak, pengemudi karena gitu kan mungkin educationnya tidak seberapa tapi kita adakan suatu komunikasi yang baik dengan mereka. Begitu juga dengan para mekanik. Mekanik kita ini juga bermacam-macam pak ada hanya mekanik berpengalaman saja tapi sekolahnya tidak seberapa tapi mekaniknya sekarang sudah mulai dengan berpendidikan minimal STM karena sekarang teknologi juga sudah mulai lebih canggih pak ya sulit bagi orang yang tidak mulai punya latar belakang perindikan teknik. Nah di samping itu kalau itu para pengemudi untuk waktu intake-nya pun sudah mulai kita berhati-hati juga mulai dari wawancara bahkan para pengemudi yang baru padamunya bahkan kita kerjasama dengan dirilantas polri pak. Jadi para pengemudi yang baru ini ditraining di Mabes Polri pak mengenai kedisiplinan, tata tertib dan sebagainya dan terutama mengenai sikap mental. Para pengemudi kalau soal keterampilan sih sudah oke lah pak, sudah jauh, sudah pintar tapi yang paling penting barangkali dibentuk adalah sikap mental. Nah itu biasanya kami kerjasama dengan Mabes Polri pak. Sering kita kerjasama dengan mereka untuk jadi kayak pendidikan militer juga coba dipotong dan lain-lain begitu pak. Warna-warna kemimpinan itu memang bermacam-macam juga, tapi menurut saya, saya itu memilih memimpin itu dengan ya tentu tegas tapi harus juga komunikatif pak, komunikatif dengan ya bawahan, ya staff, ya manager begitu pak. Jadi komunikasi yang baik gitu. Jadi tidak ada salah pengertian kadang-kadang kan ada rasa tidak puas dan sebagainya. Karena kadang-kadang terjadi kekurang mengerti begitu. Jadi menurut saya perlu adanya suatu keterbukaan antara manajemen dengan para staff dan karyawan pak.